Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Tandur Selu Pada pagi hari ini saya akan mencoba memanen kompos yang sudah saya buat sekitar lebih dari 3 bulan yang lalu Rencananya kompos yang akan saya panen ini akan saya gunakan untuk menyemai Kompos yang akan saya panen pada kesempatan hari ini Rencananya akan saya gunakan untuk menyemai beberapa biji di tripod Berikut ini penampakan kompos yang masih segar Teksturnya sudah menyerupai tanah Sebenarnya kompos yang saya panen ini sudah bisa langsung diaplikasikan Sebagai media tanam ataupun sebagai pupuk organik secara langsung pada tanaman Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengayaknya Saya mengayak kompos ini menggunakan keranjang seperti ini Karena ini yang saya punya dan sudah biasa saya lakukan Hasil ayakan kompos ini nanti akan saya gunakan sebagai campuran media tanam bekas Oke saya selesaikan dulu proses pengayakan kompos ini Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasilnya Ini adalah hasil dari ayakan kompos yang saya lakukan tadi Yang pertama ini adalah sisa dari ayakan Terlihat teksturnya masih kasar Materialnya juga masih nampak Tetapi sudah lapuk dan mudah dihancurkan Nanti akan saya kembalikan lagi ke karung kompos Agar materialnya bisa hancur sempurna Yang kedua ini adalah kompos yang sudah saya ayak Material organiknya sudah tidak nampak lagi Dan teksturnya sudah menyerupai tanah Yang terakhir ini adalah kompos yang masih segar Yang baru saja saya keluarkan dari karung kompos Terlihat materialnya masih ada yang sangat besar Belum terurai Tapi sudah ada perubahan warna Nanti akan saya kembalikan lagi ke karung kompos Untuk proses pengomposan lebih lanjut Hari ini saya juga memiliki material organik baru Jadi langsung saja saya masukkan ke dalam karung kompos Nanti sampah organik baru itu akan saya tutup Dengan sisa-sisa ayakan kompos Kecuali yang halus tadi Yang akan saya gunakan untuk menyemai Oke ini sisa hasil ayakan kompos Yang sudah saya kembalikan ke dalam karung kompos Untuk menutupi sampah organik yang baru tadi Setelah proses panen kompos selesai Sekarang saya ingin menunjukkan Beberapa biji yang akan saya semai hari ini Di sini terlihat ada biji waluh Lalu ada biji pepaya California Dan biji kacang panjang Untuk biji waluh Pilih yang sudah tua Dengan warna yang sedikit kecoklatan Ini sudah beberapa hari Jadi nampak agak sedikit putih Sama dengan biji pepaya California ini Kita bisa langsung memil dari buahnya Atau kita keringkan terlebih dahulu Sebelum proses semai Kacang panjang ini juga sudah Beberapa hari yang lalu saya ambil Jadi agak sedikit mengering Tetapi insya Allah Bisa untuk disemai Biji-biji yang sudah saya siapkan tadi Langsung saya masukkan ke dalam tripod Jadi tinggal menutupi Atasnya dengan tanah dan campuran kompos Tripod dan biji yang akan saya semai tadi Sudah saya tutupi dengan tanah Jangan lupa juga untuk menambahkan Name tag Yaitu nama biji yang akan kita semai Lalu tanggal penyemaiannya Jadi kita bisa memperkirakan Pertumbuhan bijinya Selain memanen kompos dan melakukan penyemaian Saya juga akan menunjukkan perkembangan hasil semaian yang saya lakukan sebelumnya Disini terlihat Hasil persamaian yang Sprot terlebih dahulu adalah Cabai merah besar Sedangkan bunga zinianya Belum ada perkembangan Sama sekali Lalu saya juga Ada rambutan ini yang sudah Sedikit sprot terlihat Disini ada dua Yang sudah mulai sprot dan pecah Sedangkan yang sisanya Belum Untuk selanjutnya Adalah Perkembangan Tanam ulang daun bawang Disini juga terlihat Sudah ada perkembangan yang signifikan Yang tadinya hanya Pendek saja hasil potongan Sekarang sudah muncul lagi Satu daunnya Setelah usia daun bawang tersebut Sebelas hari Semayan dan Dan daun bawang tadi Saya tempatkan Di tempat yang teduh Dan tidak terkena Sinar matahari Oke itu tadi Update aktivitas saya Untuk bertanam organik Di kebun Semoga apa yang saya jelaskan Ada manfaatnya Dan simak terus video Dari tandur seru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton